Kelas 9 kurikulum Merdeka kita masuk pada alaman 109 lagi yaitu sesi keempat Language Focus, fokus bahasa ya Ketika kita menceritakan sebuah cerita, kita barangkali butuh untuk menghubungkan Dua ide atau peristiwa Untuk melakukannya, kita menggunakan konektor atau penghubung Dalam sesi ini, kita akan mempelajari tentang penghubung Nah ini nomor A, pelajari gambar di bawah ini Nah ini kita sampai di sana Kita langsung di bawah ke hotel Ini untuk gambar 26 Nah, lihatlah bagaimana kata-kata once menghubungkan dua peristiwa Nah bagaimana caranya, ini dia once we got there Kita sampai di sana, kami dibawa langsung ke hotel Ini event pertama dan event kedua Apa konektornya? Ini once Apa arti once ini? Artinya adalah di sini, arti once ini adalah ketika Ketika kami tiba di sana, kami dibawa langsung ke hotel Nah itu dia Kata-kata ketika, ketika disebut dengan penghubung Penghubung adalah kata-kata atau frase Frase itu gabungan beberapa buah kata ya Seperti S1S, ini frase namanya ya Penghubung adalah kata-kata atau frase Yang digunakan untuk menghubungkan dua ide atau peristiwa Dalam kasus ini, kita menghubungkan penghubung Untuk menghubungkan dua peristiwa Berikut ini adalah contoh-contoh dari penghubung-penghubung tersebut Nah ini ketika once As soon as Sesegera mungkin Before, sebelum After, setelah Nah kita lanjut Bagian B Pelajari kelimat berikut ini yang diambil dari cerita sigalang Pada sesi 3A Putuskan yang mana event pertama dan event kedua Perhatikan contoh Nah yang pertama Kita pergi ke Kita sampai di sana Kita dibawa langsung ke hotel Ini event pertama dan ini event kedua Nah untuk yang kedua Artinya adalah Langit menjadi gelap Kami kembali ke hotel Kami makan malam Kami melanjutkan aktivitas kami Kami pergi menyelam Kami menyelesaikan Our breakfast Makan pagi kan Sarapan pagi Kami kembali ke hotel Kami menyelesaikan seluruh aktivitas Kami berkemas Kami meninggalkan pulau Itu untuk worksheet 2015 Yang mana event satu dan event duanya Yang sebelah kiri ini Ya sebelah kiri ini Ini semuanya adalah event pertama Dan yang sebelah kanan ini Semuanya adalah event kedua Ya Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa